Assalamualaikum Halo semuanya Ketemu lagi di channel saya The Sinta Video Hari ini saya mau bikin Minuman kekinian Yang lagi viral di tiktok Rasanya enak Dan bikinnya super gampang Karena Hanya diaduk-aduk saja Namanya es lumut Ini tuh sangat Segar sekali ya teman-teman Bisa juga untuk ide jualan Dicamin laris manis Apalagi Kalau cuaca panas Kita pasti cari minuman Yang segar-segar Nah buat teman-teman yang penasaran Langsung saja yuk Ke cara pembuatannya Oke teman-teman Langkah pertama Siapkan panci Kemudian masukkan Dua bungkus nutrijel Rasa stroberi Kemasan 10 gram Kemudian ini saya tambahkan Tiga sendok makan gula pasir Tambahkan air 800 ml 800 ml Biar warnanya lebih bagus Dan cantik Bisa diberi sedikit Pewarna merah Kemudian diaduk dulu ya Sebelum dimasak Setelah diaduk Sampai rata Kemudian Masak Sampai mendidih Dengan menggunakan Api sedang Sambil diaduk-aduk ya Teman-teman Biar tidak kosong Atau menggumpal Jadi untuk memasak Jelly ini Tidak bisa ditinggal ya Teman-teman Harus terus diaduk Agar tidak kosong Atau menggumpal Dan setelah mendidih Meletup-letup Seperti ini Matikan kompor Kemudian Tuang ke dalam Wadah yang lebih besar Masukkan es batu Secukupnya Selagi panas Kita aduk-aduk Akan lebih baik Bila menggunakan Whisker Sambil ditekan Agar nutrijel Tidak menggumpal Nah ini Saya ganti Menggunakan Whisker ya Teman-teman Aduk terus Sampai jelly Membentuk Putiran kecil Atau sampai Teksturnya Seperti lumut Jadi sebelum Menggumpal Jelly-nya Kita aduk cepat Bila perlanjur Menggumpal Bisa ditekan-tekan Menggunakan Whisker Selanjutnya Tambahkan Satu kaleng Susu Evaporasi Saya Menggunakan Merek Seperti ini Kalian Bisa menggunakan Merek Apa saja Jadi Bebas saja Ya Teman-teman Tambahkan Dua saset Susu kental Manis Kalau kurang Manis Ini bisa Ditambah Tergantung Selera Ya Teman-teman Kemudian Aduk-aduk Agar Tercampur Rata Nah inilah Teman-teman Es lumut Pink Strawberry Teman-teman Bisa menggunakan Rasa apa saja Ya Tidak harus Strawberry Bisa menggunakan Rasa Kelapa Rasa Melon Dan Lain-lain Dan langkah Berikutnya Sekarang Adalah Pengemasan Untuk Pengemasan Ini juga Bebas Ya Bisa Menggunakan Cup Bisa Menggunakan Standing Boots Bisa Juga Menggunakan Botol Seperti Ini Saya Menggunakan Botol Cantik Dan Menarik Seperti Ini Kemudian Ini Akan Saya Masukkan Memakai Corong Ambil Es Lumut Pink Strawberry Masukkan Kedalam Corong Kemudian Apabila Ini Sulit Untuk Masuk Ke Botol Ini Bisa Dibantu Dengan Menggunakan Sumpit Atau Lidi Atau Tusuk Sate Gampang Sekali Ya Teman-teman Bisa Kita Gunakan Dengan Cara Apapun Agar Gampang Untuk Mengemas Es Lumut Ini Lakukan Pengemasan Hingga Semua Es Lumut Habis Dan Inilah Setelah Saya Kemas Teman-teman Ini Semuanya Jadi Sembilan Botol Tinggal Nutup Saja Ya Teman-teman Ini Kita Beri Tutup Satu Persatu Es 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 Lumut Pink Strawberry Sudah Jadi Lihat Ya Teman-teman Penampilannya Kelihatan Cantik Dan Menarik Es Lumut Pink Strawberry Seperti Ini Sangat Disukai Anak-anak Bahkan Sampai Orang tua Pun Sangat Suka Dengan Es Lumut Ini Mantap Dan Seger Untuk Pembuatannya Pun Sangat Mudah Dan Bagi Pemula Bisa Langsung Bikin Di Rumah Tampilannya Seperti Ini Teman-teman Cantik Dan Menarik Bagus Sekali Untuk Ide Jualan Buat Teman-teman Yang Punya Ide Jualan Ini Bisa Dicoba Dan Saya Doakan Semoga Laris Manis Oke Teman-teman Itulah Tadi Resep Dari Saya Es Selumut Pink Strawberry Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba See you Next Time Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi sub indo by broth3rmax